Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Omiddin. Iyaka na'budwa iyaka nasta'in ihdinas syaratal mustaqim. Syaratal ladina an'amta alayhim. Ghair al-maghdubi alayhim waladhalim. Allahumma salli wa sallim ala hazin Nabi Al-Karim. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'du. Allahumma fta'alayna hikmataka. wa sallam alayna rahmataka. Wa zakirna manasinaya da'ala wa sallam. Sekarang kita lanjutkan lagi ke surat Al-Qasas. Surat 28 ayat 58 dan 59. Di sini coba ini beri baca lambat. Lihat ayatnya apa itu. Alhamdulillah minas shaitan. Alhamdulillah minas shaitan. Bismillahirrohmanirrohim. Ini besar ini. Jangan ah. Kalau ah berarti hak. Alhamdulillah minas shaitan. Alhamdulillah minas shaitan. Masakinuhum lam tuskan min ma'dihim illa qalilan. Wa kunna nahnu alwa. Nahnul. Nahnul warithina. Terus. Wa ma kana rohbuka. Wa ma kana rohbuka. Mahlika. Muhlika. Muhlikal. Muhlikar. Kura. Illa. Hatta. Hatta. Ayatina ayah. Dibiasakan menyebut ke H ini H besar, bukan pedas. Ya, wa ahluha jalimu. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'asa fi ummiha rasulan yatslu alaihim ayatuna wa ma kunna muhlikal qura illa wa ahluha jalimu. Ini di dalam surah Al-Qasas, ini kami kata bertanya tapi menjelaskan istifahamnya, bukan istifaham untuk bertanya. Tapi untuk menandakan begitu keingkaran orang. Jadi istifaham itu terbagi dua, ada betul-betul digunakan untuk bertanya, ada untuk menunjukkan inkarinum. Jadi di sini kam, kalau betul-betul membeli kita bisa. Kam kitaban, berapa kitab? Atau kam rialan, berapa rial? Itu betul bertanya. Tapi kalau seperti ini menunjukkan keingkaran orang berarti dibuktikan dengan kehancuran. Jadi wakam ahlakna. Berapa banyak ahlakna bensua apa ahlakna? Jadi kalau ahlakna fi ilmadi, maka dia adalah fa'ilnya mana? Nahnu. Baru di sini, kalau ini fi ilmadi, kemudian fa'ilnya nahnu. Jadi diartikan, dan berapa banyak telah kami hancurkan, telah kami binasakan. Ahlaka. Ahlaka, ahlaka, ahlakun. Ini yang ke-14-nya ahlak. Jadi Allah mengatakan, berapa banyak telah kami binasakan, minkaryatin, dari satu negeri, berarti penduduk. Jadi berapa banyak telah kami binasakan dari penduduk negeri. yang binasakan di sini adalah berapa banyak penduduk negeri yang telah kami binasakan yang sudah bersenang-senang. Jadi ini batirat ini bersenang-senang. Ini binasa. Jadi batirat, ini kan fi ilmadi, maka disengahnya diberi barisnya. Berarti setimbangan fa'ila dia, seperti alima. Kalau ini fi ilmadi, kan berarti ini fi ilmadi. Jadi di sini kan berapa banyak telah kami binasakan penduduk atau negeri. Namanya negeri binasa, tapi yang binasa penduduknya batarats bentuk pilmadi. Fa'ilnya mana batarats? Hiya. Hiya ini balik ke? Karyatin. Ya karyatin. Ya karyatin. Jadi ini artinya bersenang-senang dalam kehidupan. Kalau ini ma'isah. Ini tamar butas, ma'isah. Ma'isah ini adalah tempat kehidupan atau bersenang-senang. Jadi ini batirat. Jadi bersenang-senang dianya penduduk negeri itu masalah kehidupan. Ya masalah ma'isah ini berarti apa kebiasaannya bersenang-senang di kehidupan. Di sini ma'isah ta'a. Kenapa di baris akhir tamar buta itu pakai ma'isah ta'a? Ma'isah ta'a. Jadi apa fungsinya? Sebagai ma'pul. Ya ma'pul dari batirats ya. Batirats. Batirats bersenang-senang. Dianya penduduk negeri itu akan kehidupannya. Nya kemana kembalinya lagi? Karyatin. Ya ke negeri. Jadi biasanya penduduk negeri yang sudah senang-senang dengan nikmat yang ada di negeri bermacam-macam. telah banyak dari semenjak mulai ada alam ini, telah banyak yang binasa atau yang meninggal. Atau maksudnya dibinasakan dengan bencana bermacam-macam. Ya. Di sini ada disebutkan. ke mana lagi? Kesanggit. Tilka. Kenapa? Ke mana ke baliknya lagi itu? Itu kan tilka. karena mu'anas juga maka itu degri masa kinuhum masa kinuh ya kenapa masa kinuh kan masa kinuh ya masa kinuhum ya humnya kan lain kata-katanya kenapa masa kinuh masa kinuh karena dia mapul mana pula mungkin mapul baris depan masa kinuh karena pengajari mapul mapul baris diatas lah ini yang mapul tilka berarti pokok kalimat jadi ini dia khabarnya maka lalu dianya itu-itu negeri dalam kehidupan bersenang-senang dalam kehidupan itu bagaimana itu itu adalah tempat-tempat mereka tempat-tempat mereka ya tempat-tempat mereka baru disini ada lam ini khabarnya tempat-tempat mereka cuma ini menerangkan lagi belakang cuma bisa dilakukan itu maka dibaca disini lam tuskan tuskan ini mati kenapa mati pula karena ada lam karena ada lam lagi dipakai tuskan kalau tuskan aktif atau pasif seperti ini pasif ini barisnya diatas pasif pasif mana naib pahilnya berarti kan pangkalnya ta kalau ta itu kan kalau engkau salah lah jadinya jadi tidak tinggal engkau kan salah ini yang benarnya adalah pahilnya hiya tapi balik ke karya lagi jadi lam tuskan tidak dihuni oleh penduduknya oleh negeri itu berarti dianya naib naib pahilnya dia tidak dihuni lagi min ba'dihim min huruf jar ba'di zawar zarab tapi dijarkan oleh min maka dia ba'dihim mazrub jadi tidak dihuni tidak menghuni dianya penduduk negeri itu sesudah mereka itu kecuali yang tinggal menghuni mereka itu illa kalau pakai tidak batas apa ini batal istifahamnya cuma kalilan di sini jadi apa fungsi jadinya kalau dilihat dari sini sedangkan ini berbentuk naib pahil dia berarti dia sebenarnya berbentuk naib pahil pula tapi digambarkan di sini kan lam tuskan min ba'dihim illa kalilah seolah-olah dia jadi maful juga tapi ini kan dia pakai naib pahil sebenarnya itu maka di sini itu yang rumitnya memikirkan yang nasab-nasab ini maksudnya yang gaya seperti ini kalau dikatakan dia istisna sudah pakai lam itu makanya kalau di di apa namanya kalau menurut kawait bahasa arab sendiri tidak bisa sepenuhnya di apa itu makanya bahasa al-quran dia bahasa al-quran itu sebenarnya tersendiri ada mengatakan memang bahasa arab dia inna azalna al-quran arabia tapi tidak sepenuhnya dia menggunakan seperti tata bahasa itu jadi lam tuskan tidak dihuni kan kalau di situ apa terjemahnya sebab tidak dihuni atau tidak menempati tidak didiami lagi kan sama tidak didiami lagi tidak mendiami lagi berarti mendiami lagi berarti kalau didiami kan naib al-nya berarti karyahi ini penduduk tidak didiami tidak didiami lagi penduduk itu dari sesudah mereka negeri itu dari sesudah mereka sesudah mereka itu tidak ada yang diam di situ lagi kecuali sedikit maksudnya sedikit habis yang banyak tinggal yang sedikit tidak beberapa orang karena mungkin karena bencana terus wakunna mana muktada daripada kunnain nahnu nahnu di sini kalau nahnu yang ini nahnu luwarisid kalau nahnu ini dia menjadi sebenarnya nahnu ini sampai ke sini dia menjadi kalau nahnu di sini kan dia nahnu dari sini sampai ke sini dia menjadi khabar menjadi khabar dari kunah yang pertama tapi dengan mengulang nahnu ini menjadi penegas dia juga ayang ini menjadi sifat buktinya ini maka dibuat warisin sebenarnya kan khabar khabar dari nahnu jadi nah ini yang sebenarnya kuatnya dia menjadi taukit dan adalah kami kami warisin ini asalnya warisin jadi pewaris kami yang waris nanti alam ini kan pewarisnya bumi ini tetap alam ini pewarisnya Allah jadi kalau sudah habis pewarisnya Allah siapa mau diganti generasinya atau enggak diserahkan kepada Allah maka di sini disebutkan berapa banyak telah kami hancurkan dari satu negeri atau penduduknya yang ada jumlahnya menjadi sifat yang mana bersenang-senang penduduk negeri itu dalam kehidupannya bersenang-senang tidak mengindahkan apa yang disampaikan oleh rasul fatilka masakinum itu tempat-tempat mereka itu akhirnya tidak ada yang mendiamnya sesudah mereka kecuali olilah sedikit jadi tinggal penghuninya hanya beberapa orang saja lagi kamilah nanti pewarisnya nah disini baru nampak ayat 59 ini kan dua ayat saja ini sebagai penuh bagi kita maka tidak bisa cuma hanya bermohon apa lanjutannya wah makana rabbuka mana isim dari kana isim dari kana dua rabbuka 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 ini mana khabarnya khabar kana mah lika muh lika itu maka diwaca muh lika dia muh lika itu berbentuk isim fa'il berbentuk isim makul fa'il jadi li di bawahnya ini kan ini muh jadi orang yang membinasakan jadi kata Allah tidak ada dalam ayat itu tidak ada Tuhan engkau muhammad muh lika bagaimana dia tidak ada Tuhan engkau membinasakan atau menghancurkan muh lika al-qura ini al-qura jadi apa ini panjang ini ya sebenarnya wacaannya tapi tidak kita tidak bisa membuatnya menjadi apa gunanya al-qura ini dengan muh lika muh lika itu jelas ini memang jadi khabar semuanya tapi antara muh lika dengan kurang kalau sama-sama pakai liplam kecuali ini yang diatasinya kalau ini tadi bisa karena dia kan sudah makrifah juga tidak perlu pakai liplam kalau ini kalau ini enggak makrifah dari mana muh lika muh lika kan isim fa'il membinasakan kan apa yang dibinasakan penduduk negeri iya tapi ini isim fa'il bukan apa antara muh lika sama kurang muh lika muh lika tadi dijawab itu salah enggak tapi ini dijawab tadi ini menerangkan diterangkan menerangkan itu asalnya kan muh kura'in jadi maka nakrab buka muh lika kurang jadi tidak ada Tuhan engkau muhammad membinasakan negeri atau membinasakan penduduk hatayab asa ini dipakai yap asa sama fungsi hatanya dengan an itu mengataskan menasabkan itu maka dipakai hatayab asa jadi sehingga sehingga mengutus disini ada apa pi ummih cuma bersangkut di belakang ha ini sebagai apa ini kepunyaan jadi pi ummih sehingga telah mengutus dianya Allah pada ibunya ibunya negeri ini pusat ibu kota atau pusat apa itu pusat keramaian jadi yang diharapkan itu yang akan apa menyampaikan dari pusat pemerintahannya jadi sehingga telah mengutus dianya Allah pada ibu negerinya itu siapa yang rasulan rasulan jadi apa gunanya maful mengutus dia akan seorang rasul tugas rasul itu ini berbentuk banyak tapi sebenarnya enggak yadzlu kan ini seolah-olah bentuk yadzluna sini tapi tetap satu sebab ini rasulan satu jadi sehingga telah mengutus dianya Allah pada ibu kota negeri itu seorang rasul yadzlu yang mentilawahkan yang membacakan dianya rasul baru disini alaihim jarmajur baru apa bacaannya lagi rasulan yadzlu alaihim ayatina kenapa ayati jadi apa gunanya baris bawah dia dia ada alib dan ta masih ingat kalau bentuk satunya ayah tamar buta kalau banyak ayah jamak iya jamak muanas kalau jamak muanas tapi barisnya ingat jadi apa dia ini mulanya dari sini ada jawab taksir iya jamak muanas bukan jawab taksir ini kan fiil orang rasul membacakan terus atas mereka ini jadi apa gunanya ayatina tapi menarakan men sipati buk'ah sipat yang mana ini kan fiil yadzlu failnya disini apa lagi huwa huwa jangan hum ini jadi ini jadi apa jadinya maful iya maful jadi maful ganti baris ke bawah atasnya ke bawah karena jamak muanas salim karena jamak muanas itu maka rasul membacakan atas mereka kami dimana dibacakan itu pi ummiha pada ibu kotanya jadi itu makanya rasul datang setiap pusat menyampaikan tapi terakhir rasul yang datang adalah nabi muhammad yang ada orang hanya penyambung atau penulus rasul artinya warasatul ambiya terus disini ada lagi wama kunna muhliki disini kan ada tadi muhlika muhlika disini muhliki cuma muhliki dipakai disini wama kunna pokok kalimatnya mana dari kanah ini lagi muftadanya nahnu kabarnya dibawa sampai kesini muhlikil qura jadi itu maka diulang manya manapi tidak adalah kami orang yang membinasakan negeri jadi tidak adalah kami membinasakan negeri berlaku sini tidak berlaku lagi apa ilah karena dia ada tidak juga sini istisna itu berlaku kalau tidak ada tidak jadi tidak membinasakan tidak ada kami menghancurkan negeri atau penduduk kecuali penduduknya disini pakai wahluha kecuali disini diawali lagi penduduknya negeri itu zalimun zalimun jadi apa gunanya zalimun khabar iya khabar dari ahluha jadi wahluha zalimun jadi itu makanya diulang lagi jadi disini dapat kita pelajaran diingatkan oleh Allah negeri itu tidak akan binasa tidak akan hancur kecuali karena sudah zalim penduduknya itu makanya ada lagi apabila masih ada orang baik-baik di negeri itu maka Allah masih melindungi yang masih memeliharanya tapi kalau itu sudah rusak semua maka dihabiskanlah penduduk negeri itu maka di ayat ini telah banyak negeri-negeri yang sudah atau penduduk yang sudah kami hancurkan dimana mereka saat bersenang-senang dalam model hidupnya sehingga penduduknya tidak ada lagi disini kami yang pewarisnya jadi disini diulang tidak tidak ada Tuhan Engkau Muhammad menghancurkan negeri sehingga sudah ada rasul yang bacakan jadi diperingatkan terus jadi bapak-bapak ibu-ibu penghuni negeri baik-baik kalau tidak nanti maka datanglah kebinasaan yang persoalannya apa sebenarnya yang sangat inti disini kalau sudah binasa apakah karena pendirintaan bencana jadi yang menjadi persoalan kalau meninggal dunia dalam bencana itu dia tidak menjadi orang baik itu saja kuncinya dalam Al-Quran jadi kalau dalam Al-Quran hidup ini sebenarnya akan memang dipersiapkan untuk meninggal jadi jangan keliru bahwa Al-Quran sudah menggambarkan bahwa hidup kami di dunia ini dipersiapkan untuk meninggal kehidupan yang baik nanti kalau meninggal kan hidup yang baik itu maka disini semestinya mereka waktu hidup di dunia ini penuh kasih sayang dan taat kepada Allah sehingga bekal keakhirat dapat tapi ternyata karena mereka sudah bersenang-senang dalam kehidupan yang melanggar begitu bencana datang menderitalah mulai dari dunia sampai untuk selama-lama itulah di dalam surat Al-Qasas ayat 58 dan 59 ini jadi pelajaran bagi kita bahwa bagaimanapun modelnya tetap ada akhirat tembak setiap ayat itu nampak sekali disini memang tidak ada digambarkan akhirat tapi tergambar bahwa kalau sudah binasa ujungnya kalau sudah dalam meninggal dalam keadaan tidak baik ujungnya akan menderita selama-lamanya tapi kalau meninggalnya dalam keadaan baik itu yang sebenarnya itulah makanya berulang-ulang dibaca Al-Quran di ayat lain ada sebut nanti pewaris bumi dan langit memang Allah jadi sekarang tugas Rasul yang menyampaikan itu Al-Ulama Warasatul Ambiya jadi para ulama menyampaikan supaya baik-baik pembuni negeri kalau nanti tidak diindahkan lama-lama habis semuanya kalau orang yang baik habis pun tidak masalah karena dia nanti dia sudah baik juga yang jadi masalah orang yang meninggal tidak baik makanya disini diulang lagi jadi tidak akan terjadi kesengsaraan dalam satu negeri kecuali penduduknya sudah zalim ilahuna fakat harapan kita supaya kita sama-sama menjadi penduduk yang baik ilahuna Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Soekrani Ustaz Amin